Halo guys, ambil kopi, duduk manis, dengarkan info Mimin. Jangan lupa seruput kopinya. Cara mengusir ular dari dalam rumah Jika kalian menemukan ular di dalam rumah, langkah pertama, jangan bergerak secara tiba-tiba. Sembari menunggu ular pergi, kalian bisa melakukan langkah berikut, mengusir ular dari rumah kalian, supaya tidak bertelur atau bersarang di rumah kalian. Dilansir dari kompas.com Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. 1. Siapkan perangkap Jika ular sudah di dalam rumah, kalian bisa memancingnya menggunakan perangkap. Ada juga yang menyarankan mengusir ular dengan benda bergagang panjang, namun sebisa mungkin jangan mendekatkan diri kalian dengan ular, untuk mengurangi risiko digigit. Untuk menjamin keselamatan, kalian bisa menyiapkan perangkap menarik ular masuk ke dalamnya. Berikan umpan seperti daging mentah atau bahan yang berbau amis untuk mengundang ular. Jika ular itu termasuk ular berbisa, kalian bisa menghubungi pemadam kebakaran untuk mengeluarkan ular tersebut. 2. Tutup celah Cara untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah, tutup lubang atau celah masuk yang memungkinkan menjadi jalan masuk ular. Umumnya celah itu bisa dari keretakan tipis, lubang kecil di pelafon atau tembok, sampai ventilasi dan saluran air. Untuk itu, kalian bisa menambal keretakan dan lubang-lubang di tembok dan pelafon dan memasang kawat kasa untuk lubang ventilasi atau saluran air yang celahnya kecil agar tidak bisa ditembus ular. 3. Gunakan kapur barus Ular diakini tidak menyukai wangian yang menyengat. Kapur barus adalah salah satu wangian yang dipercaya ampuh untuk menangkal kedatangan ular di rumah. Baunya yang khas dan menyengat membuat ular tidak mau mendekat ke rumah kalian. Cara pemakaiannya yakni haluskan kapur barus dan taburkan di berbagai sudut rumah terutama di area yang rawan seperti tempat masuknya ular. 4. Pakai karbol selain kapur barus Terdapat beberapa alternatif wangian dari berbagai zat kimia dan bahan yang bisa mengusir ular. Karbol, pengharum ruangan semprot, dan obat nyamuk adalah beberapa di antaranya. Tuang di titik-titik rumah kalian yang lembab yang rawan dimasuki ular. 5. Letakkan keset ijuk di depan pintu Ular bisa masuk ke dalam rumah karena pintu yang dibiarkan terbuka saat proses sirkulasi udara. Supaya aman saat pintu terbuka, letakkan keset ijuk di depan pintu. Keset ijuk yang kasar bisa menyakiti sisik ular sehingga ular akan menghindar dan tidak jadi masuk. Itu ya guys, cara mengusir ular yang masuk dalam rumah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!